Pemirsa KPU Muaro Jambi mendistribusikan seluruh logistik surat suara dari gedung penyimpanan menuju kantor desa dan kelurahan yang tersumpar di sebelah kejabatan. Pendistribusi logistik ini dikawal ketat oleh TNI dan kepolisian. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi mendistribusikan perlengkapan logistik untuk pemilihan kepala daerah serentak, Gubernur Wakil Gubernur, dan Bupati Wakil Bupati Muaro Jambi. Pendistribusian logistik kotak surat suara, surat suara, bilik, dan perlengkapan lainnya. Sedangkan logistik seperti pena, tinta, dan seluruh kebutuhan kelengkapan di tempat pemungutan suara telah didistribusikan sebelumnya pada 22 November kemarin ke 155 desa dan kelurahan. Kita hari ini seremonial untuk pelepasan distribusi logistik. Ada beberapa kecamatan yang kita dahulukan karena yang prioritas seperti kecamatan Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Bahar Utara serta di kecamatan Kumpay. Alasannya apa? Alasannya karena secara geografis jauh, terus ada beberapa wilayah seperti di kecamatan Kumpay itu yang lanjut lagi dari moda transportasi disasat ke nyambung lagi ke transportasi sungai, ke Pompong. Ini dari sekretariat KPU, logistik ini kemana lagi? Dari sekretariat KPU ini setelah pelepasan langsung didistribusikan ke tiap-tiap TPS, tapi transit dulu di sekretariat ke TPS dan terdapat dua pompong. Pada pendistribusinya logistik surat suara, turut dijaga ketat oleh pihak TNI dan kepolisian. Untuk memastikan kelancara menuju lokasi, distribusi dikawal dengan Satuan Patroli Jalan Raya atau PJR Satlantas Polores Buarujambi. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.